Duplikasi adalah nyawa dari bisnis jaringan. Anda bisa saja hebat dalam presentasi, hebat dalam closing, tapi kalau tidak terjadi duplikasi, Anda akan kerja sendiri. Lama-kelamaan, Anda akan kelelahan, dan jaringan Anda akan mati. Kehebatan dan kedahsyatan dari duplikasi akan saya ilustrasikan dalam cerita berikut ini. Cerita ini Anda bisa dapatkan di Wikipedia. Pada zaman dahulu kala di India, ada seorang pembuat papan catur yang menarik perhatian raja sehingga raja ingin tahu bagaimana cara mainnya. Lalu dipanggil si pembuat papan catur tersebut untuk menjelaskannya. Setelah dijelaskan, raja sangat senang dengan permainannya. Kemudian raja ingin memberikan hadiah kepada penemu papan catur tersebut. Raja bertanya kepada penemu papan catur, hadiah apa yang kamu mau? Saya bisa berikan semua karena saya adalah raja. Ternyata pembuat papan catur hanya meminta butiran padi setiap hari untuk memenuhi papan caturnya. Dengan cara, satu butiran padi pada kotak papan catur pertama. Dan setiap pindah kotak papan catur, butiran padi selalu dikali dua. Dikali dua, sampai penuh 64 kotak dari papan caturnya. Raja menganggap remeh permintaan pembuat papan catur ini. Dan raja hampir marah. Raja mengatakan, Anda menghina saya. Saya seorang raja. Dan Anda hanya minta butiran padi yang dikali dua setiap kali melewatin satu kotak papan catur. Namun karena ini adalah permintaan pembuat papan catur, raja mengabulkan. Meminta asistennya untuk memenuhi semua permintaannya. Apakah Anda bisa membayangkan berapa banyak butiran padi yang akan didapatkan oleh pembuat papan catur? Jadi kalau Anda kumpulkan putiran padi tersebut, angkanya panjang sekali sangat susah disebutkan. Angkanya barangkali setara dengan seribu kali produksi beras dunia. Dan kalau ditumpuk putiran padi tersebut, tingginya lebih tinggi dari gunung tertinggi di dunia. Akhirnya, raja tidak sanggup memenuhi permintaan dari pembuat papan catur tersebut. Orang yang Anda rekrut di bisnis network marketing, mungkin awalnya hanya satu orang. Seperti permintaan pembuat papan catur di atas bermula dari satu butiran padi, tapi memiliki potensi akan bertumbuh menjadi puluhan ribu, jutaan, bahkan menjadi tak terbatas. Ini bisa terjadi kalau Anda siap membangun jaringan Anda dengan kekuatan duplikasi. Namun, keberhasilan sebuah duplikasi sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan Anda. Duplikasi bukan hanya sekedar menyuruh orang lain melakukan tindakan yang sama dengan Anda. Dalam proses duplikasi, harus ada emosi, mental, spiritual yang Anda tularkan kepada orang lain, sehingga membuka hatinya, pikirannya, dan membangkitkan semangatnya. Menjadi satu inspirasi untuk bisa melakukan irama yang sama dengan Anda, melakukan hal yang sama dengan yang Anda kerjakan. Untuk berhasil dalam proses duplikasi, ada dua hal utama yang harus Anda miliki. Pertama, Anda harus meningkatkan pengembangan diri Anda secara terus-menerus. Kedua, konsistensi, kewuletan, dan pantang menyerah dalam membangun bisnis Anda. Membangun duplikasi di bisnis network marketing identik dengan membangun kepemimpinan Anda. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil dan bertumbuh, ada lima hal yang Anda harus kembangkan dalam diri Anda. Pertama, kembangkan komunikasi Anda. Kedua, kembangkan sikap Anda. Ketiga, kembangkan kepribadian Anda. Keempat, tumbuhkan komitmen Anda. Kelima, tumbuhkan kepemimpinan Anda sehingga Anda bisa menjadi teladan, panutan yang bisa dicontoh oleh tim Anda. Proses duplikasi menunjukkan kepedulian Anda terhadap orang lain. Duplikasi menuntut suatu tindakan yang berkelanjutan dan semangat yang membarah. Membangun duplikasi seperti rangkaian api yang tidak pernah padam. Anda harus kuatkan kemauan Anda. Kuatkan impian Anda sehingga apa yang Anda kerjakan tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak menyerah, tidak berhenti di tengah jalan. Duplikasi harus Anda buat seperti mentransfer diri Anda kepada orang lain. Mereka yang menerima bisa melakukan dengan sadar dan ikhlas tanpa paksaan. Dalam perjalanan proses membangun duplikasi selalu Anda akan ketemu dua kelompok yaitu pemain dan penonton. Pilihlah pemain yang sportif yang memiliki semangat untuk bertumbuh dan berkembang. Yang selalu ingin belajar tipe pemain akan lebih menonjol dari penonton. Mereka lebih antusias, lebih semangat, lebih positif terhadap perubahan, lebih mau belajar, lebih mau mendengarkan orang lain. Berikan mereka perhatian yang tulus. Berikan gambaran mengenai visi untuk masa depan mereka. Kembangkan selangkah demi selangkah. Bina mereka dengan tanggung jawab. Dalam proses duplikasi ada harga yang harus Anda bayar dengan tenaga, sikap, kemauan, loyalitas, kesabaran, kenyamanan, kesenangan, serta emosi Anda. Anda dituntut bekerja secara totalitas. Bila terjadi kesalahan langkah, jangan pernah menyalakan tim Anda. Selalu tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa Anda buat untuk mendukung mereka mencapai puncak sukses. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!